Intro Perwakilan Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menjalin Kesepakatan Kerja atau MOU dengan Fakultas Ilmu Keguruan Wan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Kesepakatan Kerja atau MOU ini disaksikan ratusan penyuluan KKBPK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Perwakilan Badan Kependudukan Wan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menjalin Kesepakatan Kerja atau MOU dengan Fakultas Ilmu Keguruan Wan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat di Roteratan in Jalan Ayani, Pal 5,5 Banjarmasin, Tengahari Rabu 28 Agustus 2019. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Dr. Anda Ina Agustina MPH, Wai Takuni Prima TV, membedahkan Kesepakatan Kerjasama ini adalah di bidang Penelitian Wan Pendidikan Kependudukan Keluarga Berencana Wan Pembangunan Keluarga yang menjadi landasan kerjasama, kedua belah pihak untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia wan sejahtera, serta mewujudkan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap wan perilaku warga di Provinsi Kalimantan Selatan yang berwawasan kependudukan, keluarga berencana, wan pembangunan keluarga melalui kegiatan pendidikan, penyuluhan wan penguatan. Menurut Ina Agustina, setiap bidang diperwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan program studi pendidikan geografi Pakultas Ibu Keguruan Wan Ilmu Pendidikan, ULM, selawas tiga tahun. Ina Agustina menegaskan, program KKBPK baik dalam sisi program penelitian wan pelatihan sebelumnya sudah ada MOU-nya dengan FKIP ULM sejak tahun 2014. 2014 berakhirnya, 2017. Jadi dilanjutkan lagi? Dilanjutkan lagi. Harusnya sih, kalau waktu itu teman-teman memantau, gak usah ada tenggang waktu. Harapannya dengan MOU-nya apa ke depannya? Nah, harapannya tentunya kita akan lebih meningkatkan kerjasama dengan FKIP dan khususnya itu ada jurusan, namun jurusan geografi. Jadi memang kita kan BKKBN, Badan Keperbundukan. Nah, geografi ini kan termasuk di situ demografi. Demografi itu kan keperbundukan. Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung, Mangkurat, Dr. Desi Arisanti, MSC, menyatakan, kerjasama ini tentunya membawa dampak dan baik bagi kedua belah pihak. Terbukti sudah ada beberapa orang yang berhasil menjadi imuniator, wanfasilitator, serta dalam bentuk penelitian. Karena dikatakan yang setiap tahun kan ada penelitian-penelitian gitu, jadi kami juga bisa menghadirkan proposal kerjasama dengan BKKBN. Berarti sudah ada lambat sedekat? Sebenarnya ini sudah dari tahun 2014 sudah ada kesepakatan kerjasama itu, tetapi memang sempat sekitar setahun itu, dan tentu karena memang kesepakatan masing-masing kami juga tidak mengecek kesamanya itu, tapi sudah berakhir sampai itu. Tapi ternyata setelah kami cek tahun 2014, kemudian 2019 kami lancarkan kembali. Karena memang sebenarnya kesepakatan imunator, fasilitator itu sebenarnya berakhir. Kesepakatan Kerja atau MOU ini disaksikan ratusan penyuluh KKBPK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.